Intro Syarukan memiliki rilis terakhir Zero 2018 yang flop. Sejak saat itu ia memutuskan untuk fokus ke keluarga selama tahun 2019. Dan itu berlanjut hingga akhir tahun 2021, terhitung 3 tahun sudah Syarukan menghilang. Sahabat Salman Khan Mahesh Manjerekar merasa kasihan terhadap Syarukan. Ia prihatin dengan Syarukan yang seperti kehilangan jati diri. Dalam salah satu wawancara Mahesh ia mengatakan, Saya rasa aktor yang tidak menggali potensinya adalah Syarukan. Itu dia masalahnya, Syaruk sendiri yang tidak mau melakukannya. Ia selalu berada dalam jangkangnya. Berpikir ia sukses di film khusus ini, cinta-cinta ini, Tapi ia tak memecahkan jangkang itu, kata Mahesh. Mahesh melanjutkan bahwa Syarukan melakukan peran, Apa yang dilakukan Ranvir dan Ranbir saat ini. Jadi kata Mahesh, siapa yang akan menonton Syarukan? Sementara itu Mahesh menilai Salman Khan adalah aktor yang jujur dengan bakatnya. Harus diakui Salman kala dalam hal ekspresi dari Syaruk. Tapi ia melanjutkan pekerjaan yang baik saat ini. Mungkin aksi demi aksi blockbuster Salman, Yang Mahesh pikir adalah cara aktor keluar dari jangkangnya. Mahesh juga menilai Ranbir Kapur adalah aktor muda favoritnya. Ia menyebutnya sebagai fenomenal. Dan satu aktor yang disebut Mahesh akan memiliki jalan panjang, Adalah Ayu Sharma. Ipar Salman yang akan terlihat di film terbaru Mahesh bersama Salman. Info saja, Mahesh dan Salman akan merilis Antim di bulan November ini. Bicara mengenai Salman Khan, Aktor yang disebut oleh Mahesh Manjrekar sebagai aktor yang jujur pada bakatnya, 27 tahun berlalu sutradara Andas Apna Apna akan membuat sequel-nya. Sutradara ini bernama Rajkumar Santoshi. Ia mengakui Salman adalah aktor dengan potensi yang tinggi, Yang belum dieksploitasi di masa lalu. Kini Andas Apna Apna 2, Rajkumar ingin memberikan karakter yang kuat untuk Salman. Yang belum pernah dilakukan sebelumnya katanya. Memang Salman tidak bekerja dengan Raj selama 27 tahun, Tapi ia dua kali tampil di film Rajkumar sebagai cameo. Satu di film Pata Poster, Satu lagi di film Ajaprem Kigasap Kahani. Bicara mengenai Andas Apna Apna 2, Rajkumar mengatakan naskahnya sudah siap. Ia perlu beberapa pemain baru untuk proyek tersebut. Apakah Salman Khan akan berperan penuh di film itu? Atau hanya sebagai cameo? Nantikan perkembangan berita selanjutnya. Kalian semua tahu siapa pacar Katrina sebelum besar rumor pernikahannya dengan Vicky. Dua orang itu adalah Salman Khan yang masih diharapkan bisa bersama, Dan Ranbir Kapur yang putus karena tidak direstui ibunya. Lalu bagaimana dengan Vicky Koshal? Ia memang sangat jarang yang mengetahui pacar Vicky. Setelah kita mengenal Vicky lewat film sukses Uri, Di saat itu juga ia putus dari mantannya. Wanita ini bernama Harleen Seti. Harleen adalah seorang aktris juga. Ia baru saja terlihat di serial web Broken But Beautiful. Rumor berpacaran Harleen dan Vicky sangat sepi dari berita media. Tak ada yang tahu apa alasan mereka memilih putus. Intinya saat mereka memilih berpisah, Baik Vicky atau Harleen tak pernah berbicara buruk satu sama lain. Apakah Katrina alasan mereka putus? Katrina tentu bukan alasan Vicky dan Harleen putus. Bagaimanapun Vicky dan Katrina belum terlibat satu proyek dengan Vicky sebelumnya. Jadi tidak ada jalan bagi Vicky bisa mendekati Katrina secara langsung. Harleen saat putus dari Vicky mengatakan, Saya tidak hancur karena perpisahan. Saya tidak mati karena kegagalan. Sementara itu Vicky menegaskan ia sudah putus dari Harleen, Di acara Hindustan Style Awards. Vicky mengatakan saat itu dirinya sangat-sangat single. Ia melanjutkan kalau ia tidak bercanda dengan statusnya. Pertama kali Vicky Katrina dikabarkan berkencan saat acara penghargaan 2019. Dimana Vicky bernyanyi musesha di karoge ke Katrina. Ia mengartikan maukah kamu menikahiku. Rumor semakin kuat di tahun 2020 saat mereka merayakan diwali bersama. Sejak saat itu mereka sering menghabiskan waktu bersama, Meski mereka selalu menutupinya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Banyak tambahan rumor lain yang menyebar tentang calon pengantin ini. Salah satu yang tak kalah penting, Tentang pakaian mereka untuk hari besar mereka nantinya. Bukan rahasia lagi bahwa Katrina Kaif akan mengenakan desainer favoritnya Sabia Sachi untuk hari pernikahannya. Lalu bagaimana dengan baju pengantin prianya? Dikabarkan bahwa baju pertama Vicky akan dirancang oleh Raga Fenrarator, salah satu desainer terkemuka di Rajasthan tempat Vicky akan menikah. Pakaian kedua Vicky akan dirancang oleh temannya Kunal Rawal. Konon Vicky sangat menyukai desain etnis Bollywood dari Kunal. Baru-baru ini Vicky memakai serwani biru di pesta Arti Shetty, itu dirancang oleh Kunal Rawal. Dengan Surya Fancy yang saat ini mengesai box office, sepertinya sutradara Rohit Shetty siap untuk menambah bagian ketiga dari Singham. Rohit memulai kisah polisinya dari Singham, lalu ke Simba dan sekarang Surya Fancy. Menurut laporan, Singham akan tetap dengan tema patriotiknya. Sutradara dilaporkan mengincar rilis Hari Kemerdekaan 2023. Dikatakan bahwa cerita film Singham 3 berlanjut dari kisah Surya Fancy. Yang berarti Simba dan Surya Fancy akan hadir di Singham 3 juga. Singham 3 akan berlatar belakang hubungan India-Pakistan yang bermasalah. Ada kemungkinan akan mengangkat masalah Kashmir di tengahnya. Ajay membuka dunia polisi Singham yang berlatar di Goa India, diikuti oleh Singham returns yang berlatar di Mumbai. Dan kali ketiganya dilaporkan akan melintasi perbatasan India-Pakistan untuk memburu pelaku teror. Bicara mengenai Surya Fancy, film ini tadi sangka-sangka melampaui ekspektasi. Setelah menjadi film pembuka tertinggi keempat dari 14 film sukses Rohit, kini Surya Fancy melampaui peringkat IMDb Chennai Express. Kini Surya Fancy berada di urutan ketiga peringkat IMDb tertinggi 14 film sukses Rohit Shetty. Posisi pertama masih dipegang Gulmal Fan Unlimited, kemudian Singham, Surya Fancy, lalu All The Best Fan Bijins ke Chennai Express. Nah dari lima teratas film Rohit itu kalau kalian perhatikan, Ajay Dev kan menyumbang besar untuk Rohit kan? Tak salah Rohit akan membuatkan Ajay bagian ketiga dari Singham. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!